selamat menikmati 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 kalau tidak mementerensional tahun terus sudah tamis maka wajib mulang wajib memberitahu menyuruh dan mengajari hal-hal kewajiban syariat dohir, sholat, puasa ya sudah umur 10 tahun, kok berani meninggalkan, maka wajib men-ta'ajir nyora ini kewajiban jadi seorang wali wajib ala higi in ngatasya wali wajib ulang wajib ala higi in ngatasya wali idun hale male idun hale male ta'ali imuhuma apa mulang sobilan sobiah ta'ali imuhuma apa mulang sobiah sobiah ma'eng berkoroh yaah cipukang wajib yaah cipukang wajib wajib opoma yang dibuka wajib opoma alaihima ingataseh sobilan sobiya alaihima ingataseh sobilan sobiya wamalan perkoro amalan perkoro yahrumukang haram opoma yahrumukang haram opoma terus wajib lagi bagi wali yang merawat kedua anak tadi apabila kedua sudah balik maka wajib mengajari seluruh kewajiban yang yang akan dibebankan kepada keduanya sobi dan sobiya bagi orangmu kalah dan apa hal-hal yang diharamkan diwajib panggil lagi ngeraiso laki di pondokno waih hariran pondokno doso salik kewajiban bagi wali seorang wali tidak mengapa tidak melaksanakan kewajibannya maka ya kewajib maka ya dia berdosa paling solusi yang paling bagus ya di pondokno pasang punggokan om kiai wes binti ulang-ulang ya jadi kainnya meroyi mateng Hai diwajib ada yang wajib kayak pos sholat ya misal sholat sholat berarti mulai dari wudhu terus najis terus besok suci hanya mandi wajib banyak-banyak ya tayamum wasat roszakat haji diwari kabe mau amal lah jual beli mangil dan terus bagaimana ya semuanya kok was kadung ke semuanya kok walinya tidak bisa mau mengajari ya maka dia wajib untuk mencari tahu sendiri dia setelah minggat di onoseoleh untuk mencari ilmu agama yang wajib bagi dirinya soalnya wali ini ke iso begitu juga sang istri sang istri yang harus bujo yang harus dibujo wang terus suami tidak bisa mengajarinya hal-hal yang kewajiban bagi dirinya maka boleh tanpa izin suami dia pergi mencari tahu bertanya kepada orang alim yang bisa mengajarinya memberitahunya kewajiban Hai karena hal-hal yang diharamkan jadi wajib mengajari hal-hal yang diharamkan Hai poyok zina gaulah zina zina ku sengke pie pie liwatu sengke pie pie ghibah namimah itu wajib yuk laki istilah ngaji kurang kok ngaji ku sempat tetok di wajib Hai keraji dosok ya terus bagaimana menghafalkan Al-Quran dulu to sekolah dulu atau ngaji kitab dulu atau apa ya Hai kalau dilihat dari ini maka kewajibannya dia itu ngaji dulu Hai masalah maizyah masalah Hai apa formalitas yo bisa disemak bisa dikesampingkan atau diiringi tapi ya enggak menjadi petunjuan pokok untuk misalnya di homeschooling apa kejar paket jadi kewajiban seandainya wali tidak bisa maka berdosa wali tidak mewakilkan kepada orang yang tahu sepatutnya dipondok no Hai rumah gamani maka ya berdosa jadi repot Hai waya jibulan wajib alaulatil amri Hai ingatasi piro piro penguasane perforo Hai ingatasi piro piro penguasane perforo Hai potluta dikusolati opomateni wongkang ninggalaki sholat Hai kaslan kelawan aras-arasan Hai taslan krono e krono aras-arasan ilham nyatuk lamon ora tobat sobo tarik ilham nyatuk lamon Hai orang tobat sobo tarik wahukmu huutai hukumetarek singwistibataini wahukmu huutai hukumetarek singwistibataini anahu ikusak temenetarek anahu ikusak temenetarek muslimun ikum muslim muslimun ikum muslim jadi wajib bagi penguasa lah ya oke jangan dia salah paham ini wajib bagi penguasa untuk membunuh memberi had hukuman bunuh mati bagi orang yang meninggalkan sholat Hai karena malas karena bermalas-malasan dengan syarat apabila dia tidak mau bertobat nanti boleh boleh-boleh wajib bukan mau boleh wajib pula penguasa penguasa hilang penguasa wajib memberikan hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat karena kaslan Hai nah hal ini inggisariat ini oleh mateniki memberikan hukuman mati ini tuh hanya penguasa tidak boleh tapi di ato main Hakim sendiri dia langsung mateniki Hai dulure raglim sholat arasa-arasan hingga sholat istimewa penguasaan tak patenik koncone raglim sholat arasa-arasan patenik juga bukan seperti itu mahdu sholat tidak ada aturannya ini yang berhak memberikan yang wajib memberikan hukuman mati adalah penguasa dan penguasa ini tetap harus ada dalam khilafah Islam ya kerajaan Islam ya ini kan enggak kan masih kita hidup di negara Indonesia jadi penguasa ini yuk tidak menjelankan syariat hukum syariat Islam ada rasa protes kita hidup sesuai di zaman yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu itu dinah dodol ulama yang sudah mengakui kedaulatan NKRI jadi rasa dodemo rasa penguasa khilafah Islam ya meskipun tidak dijalankan hukum-hukum Islam secara kafah ya tapi kita harus tetap yakin suatu saat apabila 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 ada khilafah Islam ya maka wajib untuk menerapkan seluruh hukum hukum Islam dan yang jelas orang imam mati Allah mengfa'a nabi ma'alam tanawalim nabi ma'am fa'una Allahumma fitahana kutuhan arifi akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih